Halo Rek, Yopo Kabare, kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini, kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul The Miss, yang dirilis di tahun 2007. Bercerita tentang seluruh kota yang tiba-tiba diselimuti kabut misterius. Jika ada orang yang nekat masuk ke dalam kabut tersebut, maka bisa dipastikan dia akan mati. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama David, yang merupakan seorang pelukis terkenal. Namun, David yang sedang asyik melukis, dikejutkan dengan badai disertai petir, sehingga membuat pohon di depan rumahnya rokok menghancurkan jendela rumahnya. Kesokan harinya, betapa terkejutnya David ketika melihat keadaan di luar yang sudah porak-poranda diakibatkan badai semalam. Bahkan rumah perahu miliknya juga ikut hancur. Gunung di seberang rumah David juga terlihat kabut tebal, yang biasanya tidak ada kabut disana. David kemudian mengecek tetangganya bernama Norton, yang merupakan pengacara cukup terkenal dan disegani oleh para penduduk. Norton juga merasakan dampak dari badai semalam, yang membuat mobilnya rusak tertimpa pohon. Perlu dicatat, mereka berdua sebelumnya mempunyai masalah. Untuk memperbaiki hubungan mereka, David pun bersedia mengantar Norton pergi ke supermarket di tengah kota. Sekalianlah, ia juga akan membeli beberapa persekiaan untuk di rumah. Jaga-jaga jika nanti akan terjadi badai lagi. Di tengah perjalanan, mereka melihat para militer yang sedang terburu-buru. Wajar saja, karena badai membuat listrik dan alat komunikasi mati total, kecuali radio. Tapi anehnya, jika itu mati listrik biasa, mengapa harus mengerahkan militer sebanyak itu ya? David T. Norton kemudian membicarakan tentang rumor jika pemerintah dan para militer sedang melakukan penelitian yang dinamakan Arrowhead Project. Tapi para penduduk tidak tahu pasti tentang apa yang diteliti. Sampailah mereka berdua di supermarket. David bergegas untuk menelpon istrinya di rumah. Tapi ternyata telpon umum di tengah kota juga ikut mati. Beruntung supermarket masih bisa menyalakan listrik dengan menggunakan generator yang akan digunakan untuk pendingin makanan saja. Kemudian terlihat tiga orang perwira yang sedang cuti juga ikut berbelanja menyiapkan persediaan. Tak lama kemudian, seorang polisi militer datang dan menyuruh ketiga perwira tadi untuk segera bertugas dan membatalkan cutinya. Tapi tiba-tiba, para pengunjung dikejutkan dengan suara alarm yang sangat keras menandakan situasi darurat disertai polisi dan pemadam yang berangkat secara terburu-buru. Tapi tiba-tiba, kabut yang sebelumnya ada di gunung sekarang sudah mencapai tengah kota. Seorang pria bernama Dan sangat ketakutan ketika keluar dari kabut dengan berlumuran darah. Dan ia mengatakan jika ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kabut tersebut. Tak lama kemudian, gempa pun terjadi. Setelah gempa berhenti, seorang emak-emak sebut saja Mak Ijah ingin pulang ke rumah dikarenakan kedua anaknya sendirian di rumah dan tidak ada yang menjaganya. Semua pengunjung di sana melarang Mak Ijah untuk keluar karena sangat berbahaya dan mereka juga tidak tahu apa yang ada di dalam kabut tersebut. Tapi saat Mak Ijah meminta semua pengunjung untuk membantunya, tidak ada satupun orang yang mau membantunya karena itu sangatlah beresiko. Sehingga Mak Ijah pun terpaksa keluar melewati kabut seorang diri. Setelah semuanya tenang, para pengunjung sibuk mengurus diri masing-masing. Begitu juga dengan David yang mengurus anaknya bernama Billy yang sangat ketakutan. Untuk membuat anaknya tenang, David memerlukan sebuah selimut dan salah satu kasir bernama Oli memberitahu jika selimut ada di gudang belakang. Pergilah David ke gudang dan karena generatornya panas, ia pun mematikannya. Tapi tanpa diduga, David dikejutkan dengan sesuatu yang sangat besar, berusaha menerobos masuk ke dalam gudang. Hal tersebut membuat David sangat panik dan memberitahu orang yang hendak mengecek generatornya. Tapi perkataan David tidak digugris sama sekali dan menganggapnya sebagai kayalan David. Si teknisi bernama Jim mengecek generatornya yang panas diakibatkan tersumbatnya lubang diventilasi. Oleh karena itu, mereka berniat membersihkannya lewat luar dan pegawai junior bernama Norman bersedia untuk keluar. Tentu saja hal itu dilarang oleh David karena sesuatu yang besar baru saja mencoba menerobos masuk. Tapi lagi-lagi perkataan David tidak digugris sama sekali. Benar saja, saat pintu dibuka, tiba-tiba sebuah tentakel raksasa menarik Norman. Tentakel ini bukanlah tentakel biasa, yang ternyata terdapat sebuah duri tajam di sela-selanya, yang membuat Norman terluka sangat parah. Jim yang sebelumnya menganggap David ngayal sekarang hanya bisa diam saja dan terlalu takut untuk menolong. Setelah kematian Norman, David sangat kesal dan langsung memukul Jim karena menyuruh Norman keluar. Dan Jim juga menyesal atas perbuatannya. Karena pintu depan terbuat dari kaca yang bisa secebul kapan saja, mereka harus menumpuk dengan benda apapun untuk mempertahankannya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara semua pengunjung harus bekerja sama. Tapi untuk meyakinkan para pengunjung tentang tentakel tadi, David meminta bantuan Norton untuk mempercayakan semua pengunjung. Tapi Norton menganggap jika itu adalah hal konyol, karena mana ada tentakel raksasa. Dan ia menganggap David akan memperbalukannya lagi di hadapan semua orang. Perkelahian mereka berdua menarik perhatian, sehingga si manajer bernama Tom juga tak percaya cerita dari David. Untuk membuktikannya, masuklah Tom melihat tentakelnya yang masih menggeliat. Kemudian Tom akhirnya percaya dan menyuruh semua orang untuk menaruh barang apa saja di depan pintu kaca, agar tidak mudah jebol. Satu pengunjung bernama Nyonya Karnodi yang sangat religius ketakutan. Melihat kondisinya, seorang wanita bernama Amanda memberi bantuan untuk menjadi teman curhat. Tapi Nyonya Karnodi malah menghinda Amanda dengan kata yang sangat kasar. Di saat semua bekerja sama, Nyonya Karnodi malah sibuk ceramah dan menyampaikan apa yang sudah dibaca di Alkitab tanpa mengetahui isi dan tafsirnya terlebih dahulu. Sehingga, menganggap semua kejadian ini adalah hukuman dari Tuhan dan makhluk tersebut akan datang malam nanti. Sehingga membuat Amanda langsung menamparnya karena membuat para pengunjung lainnya ketakutan. Kemudian, mereka semua berencana membuat senjata seadanya. Beruntung, Amanda membawa sebuah pistol pemberian suaminya dan satu-satunya orang yang bisa menggunakannya adalah si Kasir Oli yang sempat menjadi juara tembak. Tak lama kemudian, Norton dan orang-orang yang tidak percaya cerita David memutuskan untuk keluar mencari bantuan. Walaupun sudah dipujuk berulang kali untuk tidak keluar, Norton masih tetap kegeh untuk keluar. Tapi sebelum keluar, seorang bapak-bapak juga ingin keluar untuk mengambil senjata di mobilnya dan badannya akan ditali agar bisa kembali tanpa nyasar. Keluarlah mereka semua dan tiba-tiba... Ya, mas-mas yang berniat mengambil senjata kembali dengan setengah badan dan tidak perlu ditanya lagi keadaan Norton. Ya, sudah pasti sudah mokat. Malam pun tiba, seorang pria yang sedang mengawasi dikejutkan dengan serangga raksasa yang tiba-tiba hinggap di pintu depan. Tak hanya satu, ternyata banyak serangga serupa yang berdatangan. Tak lama kemudian, hewan yang lebih besar tiba-tiba datang menangkap serangga yang lebih kecil sehingga membuat kaca hampir pecah. Sadar jika serangga tertarik dengan cahaya, David mencoba mematikan lampu. Tapi semua sudah terlambat. Kaca depan sudah terlanjur pecah dan membuat panik semua orang. Setelah serangga berhasil diusir menggunakan obor, semua orang segera menutup kacanya yang pecah menggunakan triplek. Dan beberapa pengunjung mulai menjadi pengikut Nyonya Karmodi karena perkataannya yang tadi. Banyak dari mereka yang terluka karena serangan barusan yang membuat David berinisiatif untuk pergi mencari obat-obatan di apotek yang hanya beberapa meter di depan supermarket. Meskipun itu sangat berisiko, tapi mau tidak mau, mereka harus segera mencari obat-obatan. Karena obat-obatan di supermarket sangatlah terbatas. Singkat cerita, David dan beberapa orang lainnya akan pergi ke apotek. Tapi Nyonya Karmodi dan pengikutnya menghalangi mereka karena itu termasuk mengganggu rencana Tuhan. Tapi David tak menggugrisnya dan tetap pergi ke apotek. Sampailah mereka di apotek dan menemukan obat yang mereka butuhkan. Tapi tiba-tiba, polisi militer masih hidup dengan diselimuti jaring laba-laba. Dan benar saja, di dalam apotek terdapat monster laba-laba yang mengeluarkan jaring asam dan berhasil membunuh orang yang sedang berlindung di apotek saat itu. Sebelum akhirnya mati, si polisi militer mengatakan permintaan maaf jika kejadian ini adalah ulah dari militer. Dan setelah itu, polisi militer ini akhirnya tewas karena di seluruh badannya sudah dipenuhi oleh telur laba-laba. Mereka semua akhirnya berhasil keluar dari apotek mengerikan tersebut meskipun beberapa dari mereka harus tewas. David akhirnya terbangun setelah mendengar ocean Nyonya Karmodi yang ngoce terus-terusan kepada para pengikutnya yang semakin banyak, termasuk Jim. Setelah kembali dari apotek, pikirannya mulai gila dan bergabung dengan Nyonya Karmodi. Mereka yang masih waras berencana untuk kabur menggunakan mobil David dan Oli sudah menyiapkan beberapa persediaan makanan yang sudah ia sembunyikan. Setelah itu, mereka menyadari perkataan dari polisi militer tadi yang meminta maaf dan David segera menanyakannya kepada perwira di sana bernama Jessup. Tapi ia mengaku tidak tahu dan juga tidak menemukan kedua temannya semenjak kembali dari apotek. Mereka semua pun segera mengecek ke dalam gudang yang ternyata mereka berdua sudah gantung diri karena tak mau disalahkan atas kejadian ini. Jessup yang baru keluar dari gudang tiba-tiba diseret oleh Jim dan mengatakan jika semua kejadian ini adalah ulahnya serta pembawa hukuman Tuhan. Jessup yang sudah terpocok akhirnya mengaku guys jika pemerintah dan militer sedang melakukan penelitian untuk membuka dimensi lain yang ternyata portal dimensi lain ini mengalami kebocoran sehingga monster dari dimensi lain berhasil masuk ke dimensi bumi. Jessup juga mengaku jika ia hanyalah bertugas sebagai penjaga tidak lebih dari itu. Tapi Nyonya Karmodi malah menyuruh para pengikutnya untuk membawa Jessup ke para monster untuk dikorbankan. David yang ada disana tidak bisa berbuat apa-apa karena dihalangi oleh pengikut Nyonya Karmodi. setelah kejadian tersebut David beserta lainnya yang masih waras mengendap-endap pergi keluar. Namun sayangnya Nyonya Karmodi sudah menunggu di depan dan sudah mengetahui dari awal. Dengan segala oceannya yang sangat menyesatkan para pengikutnya ini percaya-percaya saja hingga akhirnya Nyonya Karmodi ingin mengambil Billy untuk dikorbankan ke para monster sehingga David harus sekuat tenaga menghalangi para pengikut Karmodi agar anaknya selamat. keadaan yang makin ricu membuat Oli harus menembak Nyonya Karmodi sampai tewas yang membuat para pengikutnya takut dan David bersama lainnya akhirnya berhasil keluar dengan aman. Sayangnya setelah mereka keluar mereka terpisah menjadi dua kelompok sehingga beberapa dari mereka harus tewas dan Tom kembali ke dalam supermarket. Hanya tersisa lima orang di dalam mobil dan David akhirnya segera pergi meninggalkan semua orang gila yang ada di dalam supermarket. Tujuan David kali ini adalah pulang ke rumahnya untuk menyelamatkan istrinya. Tapi sayangnya saat sampai di rumah istri David sudah terbungkus jaring laba-laba kematian. David kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari bantuan. Namun di tengah perjalanan mereka semua sangat terkejut bukan main ketika melihat monster yang sangat besar lewat di depan mobil mereka. Setelah perjalanan panjang mobil David kehabisan bensin. David yang sudah menyerah akhirnya memutuskan ingin bunuh diri. peluru dari pistol hanya tersisa empat peluru yang mengharuskan David menembak semuanya termasuk anaknya sendiri. Setelah semua tewas David pun keluar dan menyerahkan dirinya kepada monster yang di dalam kabut. Tapi alangkah terkejutnya David jika anggota militer sudah datang membereskan semuanya. bahkan Maija yang sebelumnya keluar sendiri berhasil selamat bersama kedua anaknya. Melihat hal tersebut David sangat menyesal atas perbuatannya. Coba saja David bersabar dan terus berjuang pasti anaknya tidak akan mati. Setelah itu film pun berakhir dengan membagongkan. Itulah guys alur cerita film Demis. Bagaimana? Seru bukan? dari film ini kita dapat belajar jika makhluk yang paling berbahaya adalah manusia itu sendiri bukanlah monster yang ada di dalam kabut. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tombol lonceng nya guys. Terima kasih yang sudah menonton sekian dan sampai jumpa.